Hai guys, jadi ini hari ketiga kita, kita mau check out kita mau check out, kita mau ke Banda Aceh, tapi sebelum ke Banda Aceh kita mau ketemu sama bapak wali kota Sabang oke, let's go guys, sekarang jam setengah dua belas, kita mau on the way, dadah, resort oke lah, langsung otw yuk guys, jadi sekarang kita udah sampai di tempatnya pak wali, tapi gak tau nih si dia mau bahas apa sama pak wali oke, ikutin kita mupi gak? mupi selamat datang selamat datang makasih hi ini udah jalan-jalan kota Sabang kita udah ke mana aja ya Sen? udah ke kilometer 0, terus ke goa anoi oh iya, goa sara eh gak, kita snorkeling aja pulau rupiah udah beberapa hari ya di sini? udah beberapa hari bu jadi ada Sabtu ya kan jadi hari ini kita kedatangan tangguh istimewa nih ya marilah bersama istri yang berhoneymoon di Sabang honeymoon tipis pak tipis-tipis pak honeymoon seterusnya amin lokasnya beda-beda nah tentu keluarga Sabang ya sangat ini ya bangga ya ada bersama istri salah seorang yang sangat terkenal influencer yang begitu followernya sangat luar biasa berhoneymoon di Sabang jadi ternyata Sabang memenuhi apa namanya syarat-syarat ya memenuhi standar-standar untuk keluarga-keluarga yang ingin berhoneymoon di sini artinya Sabang itu nyaman begitu bang tuh sangat nyaman sangat indah bagus banget tuh gak kalah dengan Bali gak kalah dengan Labuan Bajo saya udah pernah ke Bali udah pernah ke Labuan Bajo ngeliat ruasana Sabang gak kalah Alhamdulillah mungkin ada yang perlu kita ada yang perlu masyilitas ya iya betul ada dukungan bang yo walaupun kami yang saya kami yang kota Langsa ya tentu memperhatikan Sabang juga ini 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 makasih bang ha 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 guys jadi kalian liat gak indah banget kalau kalau kesini tuh emang beneran sih buat healing disini tuh seger adem terus gak gak bersih banget polusinya juga gak gak terlalu lah gak kayak Jakarta kan adem banget kalau lagi galau kesini kali ya hahaha jauh amat maal diongkos gue pokoknya kalian tuh emang wajib banget kesini sih gak wajib sih maksudnya ya kalian harus cobain kesini karena emang beneran indah banget pantainya bener-bener kayak bersih tuh kan terus masih banyak pulau-pulau kayak gunung gitu gak sih pak ya gak sih iya kan disini adem bikin mata seger gitu kan bikin mata fresh otak fresh pikiran pokoknya kalian harus ke Sabang pokoknya ini temen si Papua iya hehehe berjaya putri berjaya putri oh hari nanti Puan Papua Puan Papua posisi wingback hahaha padahal padahal orangnya kan gungil gitu hahaha saya bayangan saya kan olahragawan itu eh olahragawan itu besar iya 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 mereka berpikir tuh gak ada bule disini iya kirain orang kita gak welcome iya iya padahal ternyata katanya kemarin ada bule ya iya banyak banyak bule saya pas Mas Yandu aja eh anaknya rupanya anak bule gitu yang dateng ke Mas Yandu rupanya suk bapaknya bule kayak gitu semoga para youtuber bisa membawa ini ya membawa apa membawa kabar bagus gitu bahwa Aceh itu aman Aceh itu nyaman Aceh itu kenapa itu yang harus kita kasih tau sama orang-orang luar kan iya kalau kita orang Aceh kan kita ini apa akses bagus suasananya adem mindset mereka tuh ya udah serem pak kalau saya tanya apa pendapat kau tentang agak si ganja ganja agam semuanya yang jilai-jilai mereka tuh mikirnya gitu secara Islam gak boleh apa-apa kan disana gitu iya kayak gilbam gak boleh kalau Sabang si aman ya bu guys jadi tuh ini tubuhnya tuh ada dua yang satu di sini yang satu di Maroke di Indonesia cuma dua di Sabang sama di Maroke kebatasan kebatasan makasih pak makasih pak kita mau di Jakarta oh iya Jakarta sampai ketemu di Jakarta sampai ketemu di Jakarta guys jadi udah selesai kita ketemu sama pak wali kota sekarang kita lanjut mau makan karena belum sarapan bangun udah kesiangan oke lah kita makan dulu lapar banget wah udah sampai di rumah makan padang iya kan ini padang kan wah ini tempatnya itu kayak masih klasik gitu gak klasik gak? bukan sih apa tuh? klasik iya iya kan klasik ini makanannya nih ah udah lah jangan banyak omong kita makanannya lapar hahaha udah gak tahan ngeliatnya banyak banget loh oke kita langsung santa seperti saudagar-saudagar kaya udah 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 yuk kita langsung makan siang dulu 2 hours later guys sekarang kita udah selesai makan siang udah isi lambung hahaha abis ini kita mau ke pelabuhan karena kita kapal jam setengah 3 ya pak jam setengah 3 oke lah kalo begitu cus langsung kita ke pelabuhan sekarang kita udah sampe di pelabuhan pelabuhan Balohan 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 Sabang kita mau ke Banda Aceh ke Banda Aceh kita jalan-jalan dulu ya sayang iya jalan-jalan dulu baru besoknya kita pulang iya masih ada satu hari lagi sih oke kita manfaatin sebaik-baik mungkin betul betul banget betul sekarang jam setengah 3 kayaknya bentar lagi deh kapal kita udah mau jalan oke oke kodrat mana? kodrat mana bang? ayah guys mau ngasih tau ini tuh kak dermaga kapal lambat ya sayang iya tapi kalo kita kan naik yang kapal cepet kan? iya iya biar cepet sampe ke Banda Aceh come on come on gak 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 baik sorry ah bagus ah bagus 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 tapi rambut langsung jadi busuk nih hahaha Wow bagus, untung adem Wow, aku mau bawa partner baru, Bang Iming Kita hari terakhir di Sabang Ya kan hari terakhir kita Ya ini kita hari terakhir di Sabang Iya betul, kita hari terakhir di Sabang Terus ini benar-benar kayak surganya dunia ya Bang Iming Pokoknya pemanangannya indah Tempat, mainnya juga, asik semua ya Terus apa lagi yang asik? Ngomong, ngomong lu ngomong Ini kita mau foto, nggak mau ngomong sih Ngomong kan? Ngomong Oh nggak jelas lu Woi, sekarang kita mau ke ruangan pilot, pilot laut Halo, ini apanya nih Bang? Ini handle ya Handle, ini setir Ini kompas Oh Ini siapa ini? Istri Ini kalau pencet ini apa yang keluar Bang? Oh lampu Oke Radio Jaros Radio 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 apa Kak? Janda Janda Ngeri-kari Kakak ya Ini kecepatannya berapa Bang? Kalau lihat kecepatannya 20 km 100 km Setara Berapa km Kalau di darat? 100 km Capa? Kalau motor 60 km 60 km ya Oh Ini kalau kecepatan paling tinggi Bisa sampai berapa Bang? 25 km India mana Bang? India sana Bukanya putar balik kita ya Nggak coba minyak ya Nggak coba minyak ya Oh itu bandar tuh Bandar Aceh tuh Ini tuh Belongnya tuh nggak ini ya Nggak langsung ya Nggak ada lagi bang Oh Kepetan ke kantor kiri ke kanan Kepetan ke kanan Kepetan ke kiri ke kiri juga ada Nah ini tadi Kepetan ke kanan dikit Oh Kepetan aja aja sama mobil lah Sampai kirim Medan, Medan, Medan Thailand sana Thailand sana Ke kanan sana India India Awas lopak Awas telat bilang ya Oh Mak Terang tadi emang mobil lah Oh ya Kemarin di skala yang kita Kita nggak ada rim Oh Oke Bisa Belong-belongin Hai Panggil aku nas koda Nas koda Anggi Kok nggak macet disini ya? Nggak lah Wah tapi disini panis ya Udah puas Nggak puas Belum sampai Kalau udah nyampe Mereka yang bawah Nanti gue nabrak Oke 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 Wow Terima kasih bang Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Sip Mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Kita udah sampai di Banda Aceh Setelah 40 menit perjalanan Ini berang Sekarang kita mau kemana ya Sang? Kita sekarang mau nyari mobil Terus kita berangkat ke Brute Brute Halo Kita sudah sampai di Bandai Aceh Sekarang Pukul 16.52 Jam 5 berarti ya Kita baru sampai Bahannya clash Di mana lokasinya Brute Grute. Grute. Oh, parkir gimana? Oh. Kita udah sampe di Grute ya? Grute sekarang. Grute Aceh Jaya. Grute Aceh Jaya. Kita mau istirahat sebentar sambil ngeliat pemandangan itu. Enak banget. Jalanannya bikin muak. Iya, Bang Iming. Iya, muak. Karena bulak-belok. Hah? Karena bulak-belok. Belok-belok. Kita mau cari tempat. Guys, gue tuh kalo ngeliat yang begini-gini ya. Seneng banget. Gak tau sih antara seneng apa Nora ya kan? Karena kan dia di Jakarta mana ada beginian. Sumpah ini tuh akhirnya tuh tenang. Terus... Gak bisa lah dijelasin dengan... Pokoknya... Pokoknya tenang banget hati ya kan? Ngeliat vitamin C. Liat, Ba. Tenang banget, Ba Arnya. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Udah lah. Kita sekarang udah sampai di hotel terakhir kita ya. Di hotel apa? Hermes. Ini hotel terakhir kita tidur di Aceh. Besok kita udah pulang. Di Jakarta. Iya udah pulang ke Jakarta. Sekarang kita tidur di sini dulu. Jangan langsung ya. Jangan ganggu. Apalagi ini nih. Jangan langsung aja. Mengganggu. Mengganggu. Two thousand years later. Halo guys. Assalamualaikum. Jadi hari ini tampil beda. Iya. Kita udah check out. Ini hari terakhir kita di Aceh. Di Banda Aceh. Sebetulnya belum kita mau kemana. Udah ikutin terus. Let's go. Kita ke museum tsunami Aceh dulu. Baru ke masjid insya Allah. Kita mau lihat apa aja sih yang di dalam museum ini. Ini Bumi Bumi kemantu kita. Bumi lah kemantu. Iya. Selamat datang ke masjid insya Allah. Wah temen-temen aku tuh. Wajib umum. Nah sementara dari gedung museum. Ini bersilang-silang dindingnya itu motifnya dilihat dari. Memang kayak Anyaman Tikar. Tapi itu bukan Anyaman Tikar. Itu dilihat dari peluang semua pemasyarakat Aceh. Saling membantu. Saling menghargai. Terikat satu sama lain. Jadi Pak Ridwan Kamil ngelihatnya dari Naris Salman ya. Oh. Terikat dari satu sama lain. Oh karena gini ya. Iya. Jadi gitu. Jadi terikat satu sama lain. Di atas gedung museum itu bisa tempat evakuasi kalau terjadi tsunami. Oh di atas ya. Iya. Ruto. Oke. Mudah-mudahan jangan ya. Iya. Jadi kenapa set gedungnya seperti ini. Kalau terjadi tsunami. Tidak mengenai dinding. Jadi melanda dulu dari bawah. Iya. Airnya. Jadi pernah juga rumah perkampungan Aceh itu. Ininya atasnya terbawah. Di tiang-tiangnya tertinggal. Jadi bisa dikembalikan ke tempat semula. Ada juga seperti itu. Ada juga yang hancur. Piket, Ma'am. Iya. Entah lah. Berapa satu orang? 5 ribu. 5 ribu ini? 5 ribu. 5 ribu warga negara? Iya. Warga negara 5 ribu. Asing 15 ribu. Oh asing 15 ribu. Oh asing 15 ribu. Tapi itu masih murah masuknya. Masih murah. Masih murah kali. Iya. Kalau di atas kamu asing-masing udah masuknya udah ratusan. Ratusan. Jadi udah murah. Makanya disini kaget. Hah? 15 ribu? 5 ribu? Oke. Oh tiketnya kayak gini nih. Museum tsunami Aceh. Kalau ini helikopter. Ini tadinya berada di depan halaman kulda. Dulu ini pak. Drimob. Drimob. Jadi parkir. Jadi begitu datang lomong tsunami terhempas sampai beberapa meter. Di sini kita melihat ada peta Aceh. Oh ini peta Aceh. Nah peta Aceh di Dimbung. Oh iya. Baru kelihatan. Iya. Jadi pertama kita nyambut tamu disini kita menjelaskan peta Aceh. Nah kita berada di peta manda Aceh paling ujung. Tuh. Manda Aceh itu pada Aceh. Oh paling ujung. Layung Kenong Malabotaka Turuan Kandangan Sikil. Ini garis pantai sebelah barat. Oh. Yang paling parah terkena tsunami. Oh yang di sini ya? Iya. Yang paling parah terkena tsunami. Sementara yang di atas. Sidi perlah sungai ini. Yang di atas. Itu cuma pesisir yang diterjang tsunami. Kalau Malabot. Jangan tanya lagi. Iya. Hampir habis. Jadi sungai gempa. Pernah dialami orang masyarakat Aceh ada sekitar 8.600 kali. Hmm. Dalam setahun? Dalam kurung bulanan. Oh bulan itu. 8.600 kali. Makanya Pak Ridwan kalian berhasil dong. Kalau nge-desain gedung ini diajak masyarakat pengunjung itu merasakan. Iya. Jadi merinding. Uniknya gedung museum ini. Bukan hanya untuk lihat gambar, foto, film. Hmm. Tapi diajak merasakan. Merasakan ya. Ini tuh suara tsunami sama suara. Iya. Orang. Zikir. Zikir. Jadi ketika ada tsunami itu orang pada zikir. Gemuruh. Gemuruh. Gemuruh orang. Ini menunjukkan kedalaman lautan. Kiri dan kanan ini kacah menunjukkan kita berada dalam lautan yang paling dalam. Ini ada sinar matahari luar dari atas ya. Dari airnya. Dari airnya. Oh dari air-airnya. Jadi seolah-olah kita memang dalam lombang. Dalam lautan yang paling dalam. Kalau di lantai satu ini memang diajak view. Hmm. Merasakan ya. Ini tempat paling sakral sumur doa. Kalim sakral berujian tsunami. Ada nama-nama korban tsunami. Ada sekitar 3600 nama. Oh. Wow. Banyak banget. Oh ini nama-namanya ya. Iya. Ini nama-namanya korban. 3600. Nah sebagian. Ya kalau kayak gini kok merinding banget ya. Merinding ya. Jadi tiap Desember masyarakat Aceh datang kesini. Memanjatkan doa hampir sama sudah berjarah pak. Kami kalau Desember udah pada sibuk semua disini. Untuk melihat itu masyarakat Aceh pada datang kesini. Oh. Oh ini yang tau. Terdata. Oh yang terdata. Iya. Iya sih. Iya iya iya. Oh ini yang terdata. Yang terdatanya tiga. 3600. 3600 orang. Iya 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 iya. Diajak lagi kita merasakan. Kenapa bingung waktu saat itu. Kita terjadi konflik di Aceh. Tiga-tiga tahun. Kita aja gak bisa keluar dari Aceh. Apalagi orang lain untuk datang kepada Aceh. Jadi kita sangat sulit pada itu. Cuma kita menunjukin bahwa Aceh sekarang sudah bangkit. Tapi ada keterburukan di antara bangkit kita dulu. Nah jadi makanya lantainya miring-miring. Oh iya kayak miring agak naik. Iya. Terasa bingung kan? Iya sih. Bingung aja. Nah setelah terjadi tsunami. Ada hikmah bagi kita semua. Wisata di Aceh terbuka bebas. Alhamdulillah. Nah ini adalah jembatan berdamaian. Wow. Kita berdamai dengan waktu saat kita konflik. 30 tahun. Negara luar yang membantu. Ini negara luar. Oh ini yang membantu ini ya? Aceh. Iya. Mendonorkan dananya kepada masyarakat Aceh. Oke. Jadi beneranya tinggal balik. Sebelah sini beda lagi negaranya. Sebelah sana beda lagi negaranya. Jadi ini beneranya pasti ngeliat nih. Ada. Dibantuin tsunami Aceh. Apa? Apa? Apa namanya? Damai ya? Mungkin bahasa mereka masih masih. Oh. Artinya damai. Artinya damai. Damai. Paceh ya. Paceh bukan Paceh. Ini Papua. Paceh. 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 Damai. Damai. Ini yang menceritakan tentang hewan-hewan yang peka waktu saat kejadian tsunami. Yang apa? Yang peka. Oh yang peka. Jadi waktu hari Minggu sebelum kejadian tsunami banyak burung-burung yang terbang. Semut elang itu keluar dari kekumpunannya semu keluar terbang. Kayak ini semut-semut keluar dari sarangnya. Oh jadi. Udah peka luan mereka. Mau terjadi bencana ya. Iya. Dan ada cerita. Oh ikannya pada kayak gini ya. Iya. Yang kita kutip itu ikan pak. Iya. Ya gak tau emang mungkin diambilin kan. Diambilin. Tapi nilain-nilain itu pada tau gak kalau bakal terjadi ini? Mereka belum tau. Oh belum tau ya. Kita semua rata-rata gak tau nih akan terjadi tsunami. Setelah gempa kita masih ada yang masih bingung. Ini mau lari atau mau apa. Cuma yang diteriaki kita air laut naik. Itu yang kita lari. Kita malah berpikir air laut naik sepinggang atau sebalu. Itu teriakannya apa? Air laut naik. Air laut naik. Air laut naik. Satu lagi ibna. Tapi ibna cuma beberapa orang. Iya pak. Ibna apa tuh? Ibna itu tsunami waktu bahasa Acehnya. Ibna. Oh oke oke oke. Guys jadi sekarang kita mau nonton dokumentasi pas tsunami. Tsunami itu air 9 menit. 9 menit. 9 skala. 9 skala. Oh oke oke. Di mana? Oh sini. Ini lah bumi Aceh yang pada tahun 2017 berpenduduk 5 juta orang. 26 Desember 2004. Waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang tanah rencong. Toren. benar. Benar. Oh. Boncangan gempa dirasakan hingga 8 menit dan merobohkan sejumlah bangunan di bandar Aceh. Pusat gempa ada di dasar laut barat daya Sumatera, atau sekitar 25 km lepas pantai barat Aceh. Kekuatannya tidak kurang dari Magnitudo 9,1 Gempa terjadi karena dua lempeng besar yang berada di bawah kulit bumi Yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia saling bergerak dan berhimpit Ini yang menyebabkan gempa juga dirasakan mereka yang tinggal di pantai barat Menanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, Maladewa Bahkan sampai pantai timur Afrika Meski dengan kekuatan yang berbeda-beda Di Indonesia, gempa paling kuat dirasakan mereka yang mendiami Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Saat itu, warga Aceh rata-rata tak mengetahui bahwa setelah gempa yang kuat bisa terjadi tsunami Masyarakat tidak segera menjauh dari laut Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa Di Bandai Aceh, tinggi tsunami rata-rata antara 10 sampai 12 meter Tsunami Aceh 2004 Dicatat oleh sejumlah lembaga internasional sebagai tsunami yang paling mematikan dalam sejarah Setidaknya 281 ribu orang di tepian samudera India tewas atau hilang Jumlah perubahan yang tinggi, kerusakan infrastruktur, kelangkaan makanan dan air Mengundang bantuan kemanusiaan internasional Titik-titik yang sulit dijangkau saat itu hanya bisa dicapai oleh kendaraan hasil bantuan internasional seperti ini Dalam tempo 4 tahun, BRR mencatat capaian rekonstruksi dan rehabilitasi yang menantarkan Aceh ke kondisi yang bahkan lebih baik dibanding sebelumnya Peristiwa ini juga telah melahirkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2007 Demi dari satu dasar waksa setelah tsunami Para pelajar ini sedang mengikuti simulasi evakuasi bila gempa terjadi lagi atau bila tsunami mengancap Kita semua harus belajar dan terus memelihara ingatan Karena pengetahuan tentang bencana akan menyelamatkan kita dari marah bahaya Guys jadi video tentang tsunami emang sedih banget ngeliatnya juga sedih banget sedih banget Sedih banget videonya tuh kayak aduh Rasa 9 menit tapi bikin hati meleleh Di situ di dokumentasi tentang tsunami Tentang kisah-kisah Aceh Kisah-kisah Aceh Dari keterpurukan terus bangkit Di situ ada semua 9 menit itu Siap kita keliling-keliling lagi Kita lanjut lagi liat liat Di situ ada banyak yang dibuat Di situ ada di atas Di situ ada yang terakhir Di situ ada di situ ada di situ Di situ ada kita Di situ ada di situ Di situ ada di situ selamat menikmati guys, jadi tuh ini gambaran kalau misalnya kita tuh lagi berada di dalam air laut yang ini, tsunami yang ini meri banget, meri banget kalau ini? jam menunjukkan saat datangnya gelombang tsunami jam 8 jadi waktu datang gelombang tsunami, memang terhempas gempa nya jam 7-8 kurang setengah jam setelah gempa jadi kalau lari masih sempat ya? pagi-pagi kan itu ya? kalau dia punya edukasi seperti masyarakat si melu karena ada semong tadi dia bilang dia ajarkan jadi tau jadi ketinggian karena juda nya 30 menit ya? 30 menit kita kerjasama dengan peneliti dari unsia untuk tau gimana mereka waktu saat meneliti unsia kebencanaan jadi tembongkarnya waktu saat 26 Desember kemarin oh iya 2004 semua nah ini endapan-endapan yang ditemukan di gua tersebut ini endapan-endapan tsunami yang umurnya ribuan tahun yang lalu nah jadi ini yang paling besar pak tsunami nya yang di tengah ya ininya besar itu paling kuat itu yang paling parah tsunami nya tahun? oh gak ada tahunnya ya? gak tahun ribuan abad ya nah kalau yang hitam itu itu kotoran kelawar jadi kotoran kelawar abesu endapan tsunami oh ini sendimen-sendimen oh yang hitam seperti garis ini ya? jadi para ahli peneliti itu ini menggali 2 meter untuk mendapatkan sendimen-sendimen ini Bu Mila Bu Mila Bu Mila Armila Yanti oh ibu Armila Yanti makasih ibu Armila makasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oke guys jadi vlog kita selama di Banda Aceh dan di Sabang itu bener-bener berkesan banget banyak pengetahuan juga banyak kita tahu tentang sejarah Aceh iya betul betul banget terus juga kita udah pokoknya udah apa ya udah apa udah ah udah lah ha 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 hai ha 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 nika